Selasa malam, ribuan siswa-siswi dalam kecamatan Sarolangun dilepas PJ Bupati Sarolangun dalam menggelar Pawai Obor menyambut Hari Kemerdekan Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022. Semarak Pawai Obor menghiasi malam di pusat kota Sarolangun. Ribuan pelajar dan anggota Gerakan Pramuka serta diikuti TNI Polri menyambut hangat kemeriahan HUD RI ke-77 dan dipadati oleh warga Sarolangun yang menyaksikan secara langsung. Kemeriahan Pawai Obor dimulai dari panggung kehormatan Ancol Sarolangun di depan rumah dinas Bupati Sarolangun hingga menuju simpang 4 lampu merah kota Sarolangun dan berakhir di laman basa Mosri Wijaya Sarolangun. Penjabat Bupati Sarolangun Henry Zal menjelaskan dalam menyambut Hari Kemerdekaan RI yang ke-77 pada 17 Agustus 2022. Ini merupakan kegiatan rutin dalam menyambut rangkaian Hari Kemerdekaan setelah pandemi COVID-19 yang melanda bangsa Indonesia. Di tahun ini, Gerakan Pawai Obor kembali sembarakan Hari Kemerdekaan RI ke-77. Henry Zal juga mengajak seluruh masyarakat Sarolangun untuk menghidupkan suasana kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengisi Hari Kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan positif serta menghayati nilai-nilai perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan. Pada malam hari ini, kita memaksanakan salah-salah rangkaian daripada kegiatan hari-nilai perjuangan Republik Indonesia bagi ke-77. Tadi sudah kita saksikan bersama, luar biasa panggungan industri semasyarakat, khususnya anak-anak kita, dalam rangka memperiakan hari-nilai perjuangan Republik Indonesia. Barangkali ini salah satu daripada dampak. Di sepuluh masyarakat kemarin ini, kita sudah tahu bahwa kemarin itu barangkali anak-anak itu yang sudah siap memaksanakan kegiatan lain terbang. Nah, oleh gerak-gerak terkat, sehingga pada malam hari itu, luar biasa yang dalam hal-hal berkat kerjasama, kami sepuluh memiliki kegiatan ahliya. Dan mereka memperiakan rangkaian daripada kegiatan berikutnya. Mereka Republik Indonesia, serta mempunyai KPM, bagi kejari, sehingga kami berpuluh-perku, kita memaksanakan rangkaian setelah pandemi COVID-19 tahun ini semarak rangkaian HUD RI dengan pawai obor yang diikuti seluruh siswa dan siswi dalam kecamatan Sarolangun selain itu untuk mengisi kemerdekaan warga diminta untuk ikut andil dengan kegiatan positif serta mengenang perjuangan pahlawan bangsa dalam merebut kemerdekaan sehingga wujud tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat dapat segera terwujud Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan